Intro Selama ribuan tahun, Tinju Tradisional telah menjadi olahraga nasional di Burma. Cabang olahraga Tinju akan dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau Sea Games pada Desember mendatang. Tapi olahraga ini tidak dimainkan di negara lain. Maka sedibela diri muatailah yang akan dipertandingkan. Petinju Burma mendorong pemerintah untuk mempromosikan olahraga ini secara internasional. Berikut laporan yang disusun oleh Zautet. Sawu Onmin adalah bekas pemegang sabuk emas Tinju Burma tingkat nasional. Dia merasa senang sekali dapat mewakili Burma pada Sea Games mendatang. Tapi untuk sementara ini dia hanya berkonsentrasi pada kejuaraan daerah. Usia Tinju Tradisional Burma tiga kali lebih tua dibandingkan dengan Muay Thai. Dua seni bela diri ini mirip kickboxing, tapi Tinju Tradisional Burma lebih mematikan. Siapa yang bisa melumpuhkan lawan lebih cepat? Dialah pemenangnya. Dan tidak ada aturan baku dalam Tinju ini. Langkah awal mempromosikan olahraga ini ke dunia internasional adalah dengan membuat sistem penilaian. Ula Su'o adalah seorang pelatih Tinju Burma profesional. Dia mengkampanyekan Tinju Tradisional Burma untuk diadu pada Sea Games mendatang. Dukungan yang diberikan pemerintah dan pihak sponsor sangat kecil. Ula Su'o ingin olahraga ini dipromosikan di negara tetangga seperti Thailand. Terima kasih telah menonton. Don Nolai adalah petinju tradisional yang sangat berkenal. Dia berusaha menjembatani olahraga tersebut dengan masyarakat. Dengan bantuan pengusaha setempat, dia membuka klub tinju bernama Top One. Tapi petinju Sau On Min mengatakan Tinju Tradisional Burma tidak menjanjikan karir yang indah. Dia bahkan berencana segera pensiun. Ada sekitar 12 petinju burma yang akan bersaing dalam Muay Thai pada Sea Games mendatang. Mereka yang sudah lama terjun di dunia tinju tradisional burma berharap apa yang mereka lakukan bisa menginspirasi generasi muda untuk melestarikan olahraga ini. Juga menaruhnya di peta internasional. Juga menaruhnya di peta internasional.